Selamat datang Pak, yang kami hormati Bapak Direktur Kepesertan BPJS Ketenang Kerjaan, Bapak Ilyas Lubis. Kemudian Bapak Serjen Perikanan Tangkap yang dibawah oleh Bapak Muhammad Iqbal. Ini adalah Pelebuan Perikanan Samsaman Pak Mirawan, Bapak Direktur Prindo Prinus yang hadir di tempat ini. Kemudian, sebut di dalamnya adalah unit pengolahan ikan yang berada di Samsaman. Kemudian, pengusaha rumah makan yang berada di Samsaman, termasuk Bapak Bapak, Ibu-Ibu, sahabat-sahabat pengurus jika kemarin, 12 kabupaten kota yang ada di Jakarta untuk menghadiri kegiatan rapat kerja nasional. Dan di pagi hari ini, kita bersama-sama menghadiri kegiatan workshop ketenang kerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS, bekerjasama dengan Kementerian Kelautan Perikanan, dan sukses. Kemudian, ada pun kegiatan yang dilaksanakan workshop ini adalah merupakan wujud nyata dari kegiatan jaringan karsamartim Indonesia untuk meningkatkan kedolatan laut untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena bagaimanapun juga ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai stakeholder atau pemampu kepentingan di bidang kelautan perikanan. Karena kita memberikan jaminan dan perlindungan tenaga kerja di sektor kelautan perikanan. Karena kita tahu bersama bahwa sektor kelautan perikanan ini baru kurang lebih 15 tahun yang menjadi fokus dari perhatian pemerintah, khususnya di pembangunan kelautan perikanan. Sebagaimana diatu dalam Undang-Undang nomor 24 2011 tentang ketenaga kerjaan sektor perikanan, maka secara spesifik, kalau kita berbicara tentang ketenaga kerja perikanan itu masuk dalam kategori bukan penerima upah. Artinya rata-rata sektor kelautan perikanan itu dianggap bahwa sektor yang tidak menerima upah tetap, tetapi bukan penerima upah. Tetapi dalam hal ini, pemerintah juga memberikan subsidi kepada pelaku usaha perikanan untuk satu tahun kepesertian kurang lebih Rp16.800. Dan untuk tahun berikutnya itu dibayas secara mandiri oleh peserta bukan penerima upah. Data menunjukkan bahwa ada kurang lebih 95.950 orang ketenaga kerjaan sektor kelautan perikanan yang sudah terdaftar. Sudah ada perhatian dari Bapak Direktur Jenep Perikanan Tangkap terkait dengan peningkatan kesejahteraan sektor kelautan perikanan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang 11 cabang kota di Indonesia, termasuk berada di Kabupaten, di Medan, Bogor, Jakarta, Kubur Raya, kemudian Bali, Lombok, Upang, kemudian Makassar, Pariklar, Gorontalo, bahkan ada di Tual, Merauke, dan Gorontalo Utara. Ada pun visi yang mau dibangun dari jaringan karsa mandiri adalah Pertama, memperjuankan pesisir dan lingkungan yang sihat serta masyarakat sejahtera. Ini adalah merupakan visi yang dibangun, misi yang dibangun oleh Jakamarin. Yang kedua adalah mendukung pembangunan maritim yang berdaulat, bermampat, dan...